Halo, gue Aryo Prisdika Ini gue mau Review soal pemakaian Stang Variasi Ini udah gue ganti Dari yang standar Yang mereknya gue lupa apa Tapi untuk style ini Tailook style, kalau lo beli di Toko Variasi Yang ini Jalu stang motor Nggak termasuk sama stang, bilinya terpisah ya Cuman yang gue ganti Waktu yang lama Stang bawaan Yamaha NMAX Gue copot sama Batoknya, sama covernya Itu maksud gue, terus yang ininya Gue pake holder Holder stang Ini udah satu paket Ini Sama yang ini, untuk Pengukur ketinggian Tapi udah waktu gue beli udah kayak gini Ini udah satu set yang warna merah Yang gue stangnya Oke, kita coba dulu ya guys ya Bagaimana akselerasi Ketika menggunakan stang variasi Nah ini untuk test drive-nya Gue coba aja di Perumahan Bukan di Maksudnya Yang ada masuk-masuk perumahan Jadi kita tahu Untuk ininya Enak atau tidaknya Kalau dari segi kekuatan Sampai saat ini sih Nggak ada bunyi yang Petak-petak gitu guys Ini Gue udah pake stang variasi ini Udah jalan Dua tahun Untuk dari harga Stang Harganya 600 ribu Untuk kedudukannya 500 ribu Itu udah termasuk biaya Pemasangan Ya jika lu pasang Itu membutuhkan Waktu kurang lebih Dari 1 jam Nah ininya Udah juga Gue ganti ya Saklar Tapi yang untuk sebelah kanan Masih yang Bawaan Pabrikan Enaknya Maka stang Variasi yang ini Terutama jarak Jarak dari ini Tangan ke bawah kita itu Tangan kita Nggak terlalu Nukuk Dibanding stang yang Lama kan agak rendah Dari ini Terus misalkan Kalau Kalian juga Perjalanan jauh Tangan Nggak cepat Pegal juga guys Apalagi di Dalam kota Yang lagi Ketemu tuh Misalkan macet Jalan Ngerem Jalan ngerem gitu kan Nah itu kan yang bikin Pegal juga Tapi dengan Stang ini Kita pun juga bisa Jaraknya kita pun Bisa kita atur Maksudnya jarak disini Misalkan kayak gini Atau nggak terlalu Nukuk gitu guys Untuk keluar kota pun Udah Perun aku coba Dari Jakarta Ke puncak Yang waktu Misalkan gue Make stang Standar Bedanya itu Cuma dari Ininya Dari feelnya kita Waktu membawa motor Karena Kalau yang Standar Gue tinggi Gue kan 170 Jadi ketika gue Mengendarai motor Itu Agak susah Makanya gue Ganti Gue putusin Untuk ganti Stang variasi Ya terus mungkin Ada pertanyaan Ini Kira-kira Kalau Hujan Bakal ada Ini Nggak bang Kira-kira Coslet Di Bagian Kelistrikan Nah Ini sih Alhamdulillah Walaupun kena hujan Nggak ada Pernah Coslet Terus Yang ininya Kan Kayaknya Kan agak Kurang rapi Nah Itu Gue Atasin Aja Untuk Sementara Gue Lakban Tapi Misalkan Biar Lebih Cakep Lagi Bisa Juga Ganti Yang Warna Warni Ininya Dari Apa Namanya Ini Selang Selang Untuk Kecakram Dari Tabung Itu Juga Banyak Variasinya Biar Keliatannya Lebih Cakep Lagi Nah Kira-kira Gini Ya Kalau Luda Ganti Stang Variasi Ya Intinya Kalau Masalah Stang Motor Pada Prinsipnya Gini Semakin Tinggi Stang Nah Kita Pun Bawanya Semakin Enteng Tapi Misalkan Jika Stang Ini Rendah Otomatis Kita Kan Agak Pundak Kita Kan Agak Nekuk Kebawah Sama Langannya Kita Jadi Secara Nggak Sadar Hitungan Dua Jam Kerasa Lola Itu Pasti Ada Ketika Kita Ngen Narai Motor Nah Misalkan Kalau Kalian Tingin Yang Murah Gue Juga Ada Solusinya Bisa Diganti Sama Stang Tiger 2000 Atau Tiger Evo Yang Ketingginya Agak Lebih Tinggi Dari Ini Jadi Kalian Nggak Usah Nggak Usah Ini Nggak Usah Beli Holder Yang Di Stang Ini Jadi Kan Kalau Stang Tinggi Otomatis Dia Langsung Langsung Dicek Lockin Di Bawaannya Cuman Copet Yang Cover Yang Lama Nggak Usah Pake Holder Terus Stang Tiger Evo Atau Stang Sixen Yang Ukurannya Lumayan Tinggi Bisa Kalian Langsung Pasang Disini Tanpa Menggunakan Holder Holder Ini Ya Cuman Itu Guys Informasi Yang Bisa Gue Berikan Review Stang NMAG Last I I I V Bneck Y B Y I T I I I I I I I I selamat menikmati selamat menikmati